selamat menikmati 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 Jadi terpuk poles ini nanti kita tuangkan di, kita cari wadah plastik seperti ini. Kita tuangkan secukupnya saja guys ya. Jadi kita tuangkan seperti ini. Kita gunakan secukupnya saja, nanti kalau kurang kita bisa campurkan kembali. Lalu kita tuangkan air sedikit guys ya. Cukupnya saja dulu. Lalu kita aduk ke sini. Sampai terbentuk seperti krem saja ya. Jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental. Ini jika terkena tangan aman guys ya. Jadi kita bisa gunakan tangan juga. Kita oleskan di bagian yang jamur. Seperti ini. Ini kita langsung saja guys ya. Nah langsung kita oleskan di bagian yang kena jamur. Seperti ini. Itu guys ya. Selanjutnya kita gunakan felt guys ya. Jadi setelah kita oleskan, kita gunakan felt. Atau semacam kayak karpet guys ya. Kita gunakan karpet juga. Lalu kita... Dengan cara memutar. Lakukan dengan perlahan guys ya. Agar hasil bisa maksimal. Jangan terlalu terburu-buru. Untuk menghilangkan jamur yang menempel. Terutama yang sangat membandel guys ya. Bagi yang mempunyai mesin oles. Kita gunakan mesin oles. Itu untuk mempercepat proses. Menghilangkan water spot atau jamur yang detek. Dan menghemat tenaga itu. Lalu kita ke bagian atasnya guys ya. Yang tadi sudah kita lihat banyak. Biasanya di pinggir sini. Oke. Setelah kita dengan proses koles dengan cara memutar. Lalu kita lap menggunakan lap kering. Oke. Kita lap keringkan begini. Sebagai langkah akhir. Kita gunakan gelas polis namanya guys ya. Ini gelas polis. Jadi. Cairan ini. Itu. Menimbulkan efek daun talas. Kita. Kita teruskan seluruh bagian. Seperti ini. Selanjutnya langsung kita proses. Menggunakan lap kering. Laps bersih, yang kering, dan yang lembut. Kemudian. Seluruh bagian. Satu pari. lebih dekat kemudian ya kita dipoleh tadi oke, seperti ini ke set oke, seperti ini ke set oke, sampai di bawah di bawah, di bawah di bawah oke oke, kita lihat perbandingan ya yang sudah dipoles dan menggunakan efek daun talas sebagai tahap akhirnya dengan yang belum ini yang belum kitaoles yang sebelah kirinya setelah menggunakan glass polish yang mengandung daun talas ini jadi biarkan selama kurang lebih setengah hari oke guys, itu tadi sudah kita pastikan sedikit fit gimana cara menghilangkan jamur atau water spot yang ada pada kaca depan mobil bisa diaplikasikan juga di bagian-bagian lain contohnya di depan saja tapi kita juga diaplikasikan nanti di bagian kaca samping, depan maupun belakang itu guys ya sedikit tips semoga video barang-barang support terus channel Amatwaris G3B channel jangan lupa subscribe, like, and comment Amatwaris G3B channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax